Intro Sebuah festival yang mengkolaborasikan berbagai komunitas seni bernama Kemang Art & Coffee Festival Terselenggara di Galeri 678 di Jalan Kemang Selatan Raya, Jakarta Selatan Pada tanggal 28 sampai 30 November 2014 Festival yang memikat banyak mata pengunjung ini Dipanjiri para ilustrator, seniman visual, penulis, pecinta dan penggiat seni dan sastra Untuk merayakan seni Acara Kemang Art Festival ini saya rasa cukup menarik ya Untuk sebagai wadah para seniman untuk mengeluarkan kemampuannya di bidang seni visual ini Saman studio ini kita mengangkat tema silahkan ambil Jadi dari karya-karya kita sendiri ini Jadi nanti bisa diambil oleh misalkan pengunjung atau siapapun yang ingin mengambil karya ini Sesuai dengan persetujuan pengkarya tersebut Tak ketinggalan dari dunia sastra pengunjung disuguhkan pembacaan dan musikalisasi puisi Dari beberapa penulis dan penyair Seperti Aan Mansur, Adi Mas Immanuel, Raditya Nugi dan komunitas Malampusi, Jakarta Kesannya di acara Kemang Art Festival ini bagus banget ya Karena lebih menghargai kreativitas yang ada di Jakarta Khususnya jadi bagus banget kalau di ada acara kayak gini lebih sering Sejumlah workshop diselenggarkan di acara ini Seperti meraju dan sablon, art merchandising, workshop penulisan dan juga kaligrafi Kemangat dan Kofi Festival itu sebenarnya sebuah festival kolaborasi antara seni visual, sastra, film, sama komunitas kreatif Pengunjungnya bisa dibilang cukup beragam sih Karena misalnya dari 3 hari ini banyak orang-orang yang gak saya kenal Maksudnya tuh biasanya tuh gak pernah kelihatan di acaranya Kopi Keliling Itu kelihatan disini Ini juga ya kita pasti tau ini efek dari karena kolaborasi sama komunitas-komunitas lain itu Mungkin ada dari followersnya Tanami Dekreasi atau dari komunitas yang lain kayak gitu Ya kita seneng aja sih karena pengunjungnya makin beragam Diharapkan acara Kemang Art & Kofi Festival ini bisa menjadi angin segar Dan menginspirasi banyak kelompok serta komunitas untuk terus berkolaborasi Dan meyakini pentingnya kolaborasi di masa-masa mendatang untuk pencapaian yang lebih baik Dan meyakini pentingnya kolaborasi di masa-masa mendatang untuk pencapaian yang lebih baik